Intro Bupati Murwali Dr. Randus Haji Taslim meresmikan pemanfaatan TVRI Satuan Transmisi Kabupaten Murwali pada selasa 8 Agustus tahun 2023. Hal ini ditandai dengan pendana tanganan prasasti dan pengkuntingan pita yang didampingi oleh Wakil Bupati Murwali Dr. Haji Najamudi MPD, PLT Direktur Utama LPP TVRI Akbar Sahidi, dan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah Muhammad Iksan. Satuan Transmisi TVRI Murwali yang baru saja diresmikan tersebut akan menjadi salah satu wadah pemerintah daerah dalam mempublikasi seluruh kegiatan yang ada di daerah. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui tentang program kerja yang telah dilakukan selama ini. Usaha dilakukan peresmian, acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan bangunan Satuan Transmisi Kabupaten Murwali. Perlu diketahui, Satuan Transmisi yang berlokasi di Desa Bahumuhuni, Kecamatan Pungku Tengah tersebut, dibangun di atas lahan kurang lebih setengah hektare. Bupati Murwali Dr. Randus Haji Taslim dalam sembutannya mengatakan dengan adanya Satuan Transmisi TVRI di Kabupaten Murwali. Ini akan melengkapi serta menyempurnakan segala upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Juga terima kasih banyak kepada Direktur Kepala Stasiun TVRI Surus Tengah, seluruh jajarannya yang selama ini sudah bekerja keras, membantu pemerintah daerah, membantu keinginan kami, keinginan masyarakat Murwali untuk kemudian ada stasiun televisi di Kabupaten Murwali. Ini merupakan bagian dari yang kami mimpikan selama ini. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya stasiun TVRI di Kabupaten Murwali, ini kemudian ini akan menyempurnakan segala upaya pemerintah Kabupaten Murwali. Di zaman ini, kita benar-benar membutuhkan informasi, khususnya di dalam rangka pengembangan usaha masyarakat kita. Kita butuh referensi yang banyak, UMKM butuh referensi yang banyak, UMKM butuh sarana promosi dan lain sebagainya. Sementara itu, PLT Direktur Umum LPP TVRI menuturkan, apa yang dilakukan Bupati Murwali hari ini bisa memberikan dan bisa menjawab, terkait dengan kinerja dari tahun pertama hingga memasuki tahun akhir kepemimpinannya. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah, Muhammad Iksan, bahwa pembangunan stasiun transmisi GBRI Murwali ini dilakukan sejak tahun 2022 dengan dana hibah bantuan tanah dari pemerintah daerah, serta dana bantuan senilai Rp 1 miliar.